Intro Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya, Madis Keren Karang. Pemirsa keterpurukan ekonomi Bali saat ini harus menjadi pecut untuk tidak lagi mengandalkan sektor pariwisata. Ekonomi Bali harus bangkit dengan beralih ke sektor lain agar bisa bertahan. Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Udayana Prof. Wayan Ramante mengatakan, sektor yang bisa dikembangkan Bali adalah perdagangan, baik itu untuk mengisi pasar dalam negeri, juga pasar ekspor. Kerajinan terutama terkait kebutuhan pokok masyarakat, nasional maupun global, masih berpeluang besar. Misalnya ekspor perikanan atau pakaian masih dibutuhkan dunia. Potensi ini diharapkan agar lebih diintensifkan. Selain itu, harus menggali sektor-sektor yang tidak terkait langsung dengan keramaian. Karena di tengah pandemi, upaya menjaga kesehatan dengan menghindari keramaian menjadi kunci yang utama memutus penyebaran virus corona. Kondisi ini harus dihadapi dan dikelola dengan baik, yang intinya adalah harus melakukan sesuatu. Prof. Ramante menegaskan, harus ada terobosan-terobosan untuk bisa survive. Memang tidak mudah dan tidak bisa cepat lepas dari pariwisata, tapi untuk bertahan saat ini harus dilakukan. Nantinya pariwisata tetap akan menjadi sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi Bali. Kepala BPS Bali, Hanif Yahya menambahkan, ekspor Bali pada Maret 2021 mencapai 47,60 juta USD. Ekspor kumulatif dari Januari-Maret 2021 sebesar 122,63 juta USD. Negara tujuan ekspor Bali, antara lain Amerika Serikat, Australia, Tiongkok, Perancis, dan Jepang. Lima besar komoditas ekspor terbesar pada Maret 2021 yaitu ikan dan udang, pakaian jadi, bukan rajutan, perhiasan atau permata, kayu dan barang dari kayu, perabot penerangan rumah. Cita Maya, Balipos, melaporkan. Memirsa untuk mencegah penyebaran COVID-19, ingat pesan ibu, selalu terapkan 3M, wajib memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, serta hindari kerumunan. Dengan penerapan perilaku 3M, Indonesia segera terbebas dari virus corona menuju Indonesia maju. Tetaplah bersama Bali TV. Salam, Indonesia.